Lalu bagaimana epidemiolog menanggapi klaim wali kota Surabaya Tririsma hari ini yang menyebut wilayah Surabaya masuk zona hijau. Kita sudah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Erlangga Windu Purnomo langsung dari luar studio dari Surabaya. Pak Windu selamat malam, apa tanggapan Anda Pak terkait klaim zona hijau dari Burisma untuk wilayah Surabaya? Jadi ini kan ada polemik terus ya beberapa dua hari ini gitu. Jadi sebetulnya sudah lah ya itu soal persepsi ya. Meskipun sebetulnya kalau dilihat dari kan begini kasus apa namanya sebuah wilayah kabupaten atau kota ya. Kemudian dinyatakan kasus di situ menunjukkan bahwa risikonya tinggi atau rendah. Kemudian ditetapkan dengan pewarnaan sonasi. Ada zona yang berwarna merah, orange, kuning dan hijau. Itu sebetulnya kan pensonaan itu, sonasi itu kan ditentukan oleh bisa melakukan self-assessment sendiri tetapi menggunakan kriteria yang sudah dibangun atau ditetapkan oleh Satgas Pusat. Yaitu menggunakan 15 kriteria. Jadi bukan hanya satu atau dua kriteria, 15. Jadi kesembuhan itu hanya salah satu saja kesembuhan. Kemudian ada yang disebut tingkat penularan itu hanya itu adalah salah satu juga dari 15 itu. Jadi yang sudah disebut oleh Ibu Wali Kota itu masih dua itu sebetulnya. Tingkat penularan, RT dan kesembuhan. Masih ada 13 kriteria yang belum disebut. Dan itu menurut Satgas Pusat, kan Satgas Pusat kan membuat sonasi itu, updating sonasi itu kan setiap minggu. Jadi sudah berminggu-minggu Surabaya itu merah, tidak pernah turun. Tapi soal persepsi bahwa Surabaya mau menggunakan dua kriteria itu ya boleh saja. Tetapi sebetulnya itu belum aman. Belum aman karena hanya dua kriteria dari 15, dari ada sisa 13 lagi yang sudah ditetapkan oleh Pusat. 13, betul. Sebetulnya salah satu kriteria saja, salah satu kriteria yang RT itu pun juga belum memenuhi. Karena kan yang dilihat hanya satu-dua saat ya, satu-dua hari gitu ya. Padahal kalau kita lihat RT dari Surabaya itu masih 4 hari yang di bawah 1. Dan itu masih fluktuatif. Sebelumnya pergatasnya pernah juga di bawah 1 persen. Ya, dan itu harus 14 hari berturut-turut gitu. Harus 14 hari berturut-turut. Pak Windu sebagai seorang epidemiolog, Pak Pandu sebagai seorang epidemiolog, apa yang Anda khawatirkan soal klaim zona hijau, zona merah ini kepada warga yang menjalani aktivitas sehari-hari? Ya, jadi beginilah ya. Jadi kalau kita terburu-buru ya menyebutkan daripada sebetulnya belum gitu ya. Terburu-buru menyatakan hijau, padahal mungkin sebetulnya kalau kita mau melihat secara komprehensif ya, itu sebetulnya masih merah. Itu yang nanti dikhawatirkan adalah masyarakat itu akan menganggap bahwa Surabaya itu aman, hijau. Padahal Jawa Timur itu loh ya, pernah sekali dalam beberapa minggu ini satu kota itu hijau, kota Madiun, itu hanya seminggu. Setelah itu berubah lagi menjadi kuning dan seterusnya gitu. Jadi tidak ada sekarang, Jawa Timur itu belum ada yang hijau. Isinya merah dan merahnya bertambah ya. Dan itu yang mengkhawatirkan adalah kalau sampai masyarakat menganggap ini sudah aman, kemudian lepas bebas. Baik, salah satunya saya ingin minta tanggapan Anda soal pemerintah kota Surabaya yang berencana membuka kembali Pak kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sesaat lagi dijawab, Usai Jeddah. Pemerintah pemerintah kota Surabaya akan segera melakukan swab tes terhadap peserta didik dengan menggandeng relawan dari fakultas kesehatan dari enam perguruan tinggi swasta di Surabaya. Hal ini dilakukan karena pemerintah kota akan kembali membuka kegiatan belajar mengajar di kelas. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini menyebut meski akan memulai kembali proses belajar mengajar secara tatap muka, namun prioritas sekolah yang akan kembali belajar tatap muka adalah jenjang SMP. Risma menyebut penularan COVID-19 lebih rentan di usia 5 hingga 10 tahun, sehingga saat ini Risma akan fokus untuk melakukan swab masal terlebih dahulu terhadap anak usia SD sebelum nantinya dimulai kembali proses belajar mengajar secara tatap muka. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengklaim saat ini Surabaya sudah masuk zona hijau, sehingga aktivitas belajar mengajar bisa kembali dibuka. Saya belum berani untuk membuka sekolah SD. Kita yang kita dulukan adalah sekolah SMP untuk membuka ini, karena kita sudah satu bulan, itu sudah hijau. Dan saya melihat bahwa kalau malam saya keluar itu anak-anak cukup banyak di luar. Nah kalau kemudian kita sekolah, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, itu yang anak SMP, maka kemudian kita bisa mungkin kita bisa mencegah. Baik Pak Windu masih bersama kami, apa tanggapan Anda Pak dengan rencana pemerintah kota Surabaya untuk membuka kembali, belajar mengajar tatap muka untuk tingkat SMP? Ya tentu dalam kondisi seperti ini ya, kondisi epidemiologi yang seperti ini, tentu sangat berisiko tinggi ya, dan cukup berbahaya bila kita sudah relaksasi pendidikan. Jadi kan begini ya, sekali lagi bahwa pengertian zona hijau untuk merelaksasi pendidikan itu adalah yang sesuai dengan 15 kriteria, bukan satu atau dua kriteria. Yang sudah selalu diupdate oleh pusat, dan itu bisa kita melakukan self-assessment sendiri. Jadi kabupaten kota itu bisa, menghitung sendiri itu bisa. Jadi dicek 15 itu bagaimana. Dan yang dimaksud dengan hijau, yang dimaksud adalah hijau sesuai 15 kriteria, bukan yang dua tadi, yang cuma dua dari 15 ya. Nah, dikatakan bahwa pendidikan hanya boleh dibuka, jadi satgas pusat itu sudah menetapkan ya, jadi kalau pendidikan itu hanya boleh dibuka kalau hanya hijau, bukan merah, bukan orange, bukan kuning. Dan itu pun harus dimulai dari yang lebih senior, yaitu SMA. SMA dulu, ini sudah hijau loh ya, bukan hijau-hijau semangka ya. Karena menurut saya sekarang ini hijau semangka gitu. Jadi belum hijau. Jadi SMA dulu buka, di evaluasi, dan seterusnya gitu. Baik. Pak Windu, terkait ada pernyataan dari Burisma juga yang mengatakan bahwa penularan COVID-19 lebih rentan di usia 5 hingga 10 tahun bagaimana? Betul. Jadi kan begini, ini benar. Jadi anak-anak, jadi ini sebenarnya khas Indonesia. Jadi bukan hanya khas Jawa Timur maupun Surabaya. Khas Indonesia itu kematian, dan terutama itu kematian ya. CFR dari anak-anak berumur di bawah 10 tahun itu tinggi. Artinya 3 persen nilainya sekarang. Padahal itu di luar negeri enggak loh ya. Jadi hanya di Wuhan atau di negara-negara lain itu justru makin muda anak, itu makin aman. Tetapi di Indonesia, ya mungkin karena faktor status gisinya, faktor lingkungan, dan seterusnya, malah di bawah 10 tahun itu meningkat lagi ya CFR-nya. Padahal mestinya makin muda, makin kecil, itu makin aman, makin berisiko rendah. Tetapi ternyata di Indonesia tidak. Jadi tidak ada alasan untuk dibuka kembali untuk kelas usia SD, walaupun sudah dilakukan swab Pak? Sama sekali belum. Jadi gini, prinsipnya kita harus hijau dulu. Karena gini ya, pembukaan sekolah itu bukan soal sekolah saja loh ya. Bukan hanya dilakukan sekolah. Karena ketika mau masuk sekolah, tatap muka itu, maka ada perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Itu mungkin ada sebagian pakai transportasi umum. Kemudian pulang dari sekolah ke rumah, itu bisa sangat berisiko. Mereka bisa dengan teman-temannya, peluyuran ya, tidak tahu. Dan kita tidak bisa mengontrol itu gitu loh. Kalau di luaran ini masih berisiko tinggi, itu yang sangat berisiko. Jadi bukan soal di dalam lingkungan sekolah, tetapi mereka pergi dan pulang itu yang harus diperhatikan gitu. Baik, Pak Windu Purnomo, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda utarakan malam hari ini bisa didengar oleh pemerintah kota Surabaya terkait rencana untuk membuka aktivitas kegiatan belajar mengajar. Termasuk soal klaim zona hijau untuk wilayah kota Surabaya. Terima kasih sekali lagi epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo atas waktunya di Prime 10 News. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.